Skuad Laskar Saridin dipandu pelatih kepala Dwi Arianto. Senin sore melakukan latihan fisik di Stadion Joyokusumopati. Latihan ini bertujuan untuk menghadapi PSIS Semarang dan Persatu Tuban dalam Trofeo Patifosi Selasa Besok. Suasana ceria tampak di wajah Skuad Laskar Saridin saat menerima materi dari pelatih kepala Dwi Arianto. Meskipun banyak diisi pemain liga tiga musim lalu, namun ternyata ada beberapa wajah baru yang nampak dalam latihan sekaligus cek lapangan tersebut. Harapannya bagi saya, terutama bagi pemain, jadi pemain tambah jam terbang, mental mereka terasa dan juga kemampuan kerjasama tim juga semakin meningkat. Ya kita tahu kalau PSIS kan ya udah di liga satu ya, tapi apapun itu ya mau gak mau kita tetap harus hadapi dengan optimisme yang tinggi lah. Pelatih kepala Persipa, Dwi Arianto ditemui di sela-sela latihan mengungkapkan. Persiapan Persipa Pati guna menghadapi Trofeo Patifosi secara maksimal sudah 100%. Di squad Persipa ada lima pemain tambahan amunisi pemain, dua dari Jepara, satu dari Tangerang, satu Malang, dan satu dari Tuban. Untuk susunan pemain masih melihat situasi dan lawan tanding di lapangan. Meskipun lawan yang dihadapi secara kelas lebih unggul, namun pihaknya akan menghadapi dengan optimis. Harapannya bagi semua pemain akan menambah jam terbang, mental terasa dan juga skill meningkat. Ketua Patifosi Dian Dwi Budianto mengungkapkan, untuk waktu pertandingan akan dilakukan satu hari saja. Kick-off dimulai jam 2 siang, kemudian dilanjut tiga kali main, diperkirakan sampai setengah enam. Sedangkan untuk jadwal bertanding antar klub, akan dibahas di MCM dan dijadikan supros untuk penonton. Dian menambahkan dengan mengambil tema bersatu. Harapannya dengan kedatangan tim hari Liga 1 dan Liga 2, menambah keakrapan ketiga tim dan supporter bisa damai untuk di segala kasta. Tim Liputan, Cahaya TV